Kediamannya di kawasan Sasak II, Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung dan langsung dilahirkan ke rumah sakit guna menjalani karantina dan perawatan lanjutan. IE seorang pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 berhasil dievakuasi petugas medis Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bandung di wilayah kediamannya di kawasan Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Rabu Malam. Pasien tersebut diketahui telah melarikan diri dari Rumah Sakit Al-Ihsan Kabupaten Bandung pada Rabu sore sementara pasien tersebut termasuk pasien dalam pengawasan atau PDP positif COVID-19. Proses evakuasi pun berjalan cukup lama, lantaran pasien tersebut tidak berada di rumah dan berpergian ke wilayah pasar tradisional Banjaran. Setelah melakukan penyekatan di sejumlah jalan desa, petugas medis yang dibantu petugas TNI dan Polri berhasil mengevakuasi pasien dalam kondisi sudah lemas. Menurut Sekretaris Desa Banjaran, pihak yang membenarkan pasien berinisial IS tersebut merupakan warganya dan berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19. IS diketahui melarikan diri dari Rumah Sakit Al-Ihsan pada Rabu sore. Ya mungkin itu kabur, Pak. Jadi artinya dia tidak sesuai dengan, seharusnya dia dirawat inap, gitu kan. Sebab dalam pemeriksaan intensif, nah akhirnya dia melarikan diri, gitu. Dan ternyata dari pihak Rumah Sakit mengontak juga ke polisian, ya akhirnya Alhamdulillah, Bapak Bintang Pima sigap dengan tim, termasuk dari kosep Banjaran juga hadir. Akhirnya dia mengikuti bersama-sama ke tempat tinggal si Iwan itu. Pihak Desa Banjaran pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik setelah ditemukannya pasien dalam pengawasan COVID-19 di wilayah Desa Banjaran dan meminta kepada seluruh masyarakat yang pernah mengalami interaksi langsung bersama pasien agar melakukan karantina mandiri serta melaporkan diri guna dilakukan rapid test COVID-19.